Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm ilaqa'ih Amma ba'an Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Semoga tetap tercurah Kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW Beserta keluarga, sahabat Dan para tunggu tulau hingga yawm al-qiyamah Ikhwan fiddin, a'azzani allahu ayyakum Ini adalah pertemuan ke-27 Dari kajian rutin selama bulan Ramadhan Tahun 1441 Hijriah Membahas kitab yang berjudul Mukhtasaru ahadisus siyam ahkamun wa adab Atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa Hukum-hukum dan adab-adabnya Yang ditulis oleh Sheikh Abdullah bin Salih al-Fawzan Hafizhullah ta'ala Pada pertemuan ini InsyaAllah kita akan membahas Hadis yang ketujuh Dari hadis-hadis seputar 10 hari terakhir bulan Ramadhan Yaitu mengenai kewajiban bertawbat Hadis yang ketujuh Yaitu tentang kewajiban bertawbat Anil agar bin Yasar al-Muzani radiyallahu anhu Beliau berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Ya ayyuhannas Tubu ilallah Fa inni atubu fil yawm ilaihimi atamarrah Ruahu Muslim Wahai sekalian manusia Bertawbatlah kalian kepada Allah Karena sesungguhnya Aku bertawbat kepadanya Dalam sehari sebanyak 100 kali Hadis riwayat Muslim Hadis ini merupakan dalil Tentang kewajiban bertawbat Bagi seluruh manusia Karena ini adalah perintah Sedangkan perintah adalah wajib Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman Dalam surah An-Nur ayat 31 Dan bertawbatlah kalian kepada Allah semuanya Wahai orang-orang yang beriman Agar kalian beruntung Dan juga Allah Ta'ala berfirman Dalam surah Hud Ayat 3 Dan hendaknya kalian meminta ampun Kepada Rabb kalian Kemudian bertawbatlah kepadanya Mengapa kita harus bertawbat Penulis menjelaskan Wala buddha likulli abdin min tawbah Setiap hamba Hendaknya Bertawbat Setiap hamba Harus bertawbat Karena setiap manusia Pasti tidak akan lepas dari Maksiat Atau kurang dalam taat Kepada Allah Hal itu dipertegas oleh hadis nabi sallallahu alaihi wasallam Yang diratkan oleh Tirmidhi dan Ibn Majah Dari Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kullu bani adam khatta'un Wa khayrul khatta'in At-tawabun Setiap anak cucu Adam Pernah melakukan kesalahan Dan Orang yang paling baik Dalam melakukan kesalahan Adalah mereka yang bertawbat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Dari apa kita bertawbat Wattawbatu Kama takun min fi'lis sayyiat Takun min tarkil hasanat Al-ma'mur biha Ya Taubat Sebagaimana Dilakukan Dari perbuatan yang jelek Juga Taubat Dilakukan Ketika Meninggalkan kebaikan Yang diperintahkan Lalu Kapan kita harus bertawbat Berdulis menjelaskan Wattawbatu Wajibatun Alal fa'ur La yajuzu ta'khiruha Bertawbat Wajib dilakukan Dengan segera Dan tidak boleh Ditunda-tunda Li'annal insan La yadri Mata yafjauhul maut Karena seorang manusia Tidak tahu Kapan ia akan Dijemput oleh Malaikat maut Kapan Maut Datang Mendatanginya Secara tiba-tiba Wali'annal sayyiat Tajurru akhwataha Dan juga Karena ma'siyat Itu akan Menarik Kawan-kawannya Saudara-saudaranya Hal itu Hal itu Karena terus-menerus Melakukan Maksiat Akan menyebabkan Kerasnya hati Wabu'adahu Anillahi ta'ala Juga menyebabkan Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kana yujibu Du'afal iman Juga Menyebabkan Iman Melemah Li'annahu Yazir Bitta'ah Wayan Qusubil Ma'siyah Karena sebagaimana Keyakinan Ahlu sunnah Walijama'ah Bahwa Iman itu Bisa bertambah Dengan ketaatan Dan bisa Berkurang Dengan Kemaksiatan Oleh karena itu Kita harus Segera Bertawbat Tidak boleh Menunda-nunda Taubat Karena Seorang manusia Tidak tahu Kapan maut Menjemputnya Karena Jika kita Melakukan Maksiat Maka Akan Mendatangkan Maksiat-maksiat Lain Sehingga Menyebabkan Hati kita Keras Dan kita pun Jauh dari Allah SWT Dan iman Kita pun Menjadi Lemah Oleh karena itu Kita harus Segera Untuk Bertawbat Dan kembali Kepada Allah SWT Terlebih Di bulan Yang mulia ini Dan di Akhir-akhir Bulan ini Penelis Menjelaskan Fa'alan muslim An yakhtima Syahrahu Bitawbati Ilallah Ta'ala Maka Hendaknya Seorang muslim Menutup Bulan yang Penuh Berkah ini Itu Bulan Ramadhan Dengan Bertawbat Kepada Allah SWT Dan Kembali Kepadanya Kerana Kerana Amaran itu Tergantung Akhirnya Sehingga Sehingga Hendaknya Ia kerjakan Apa yang Dicintai oleh Allah Dan Meninggalkan Apa saja Yang tidak Diredai oleh Allah SWT Wa Dibuat Baiklah Di sisa Umur Nisaya Allah SWT Akan Mengampuni Apa yang Telah Lalu Dan Juga Hendaknya Dan Hendaknya Ia Berdiri Di hadapan Khalidnya Di hadapan Allah SWT Sebagai Penciptanya Dalam Keadaan Berdirinya Seorang Hamba Yang Menghinakan Dirinya Yang Takut Dan Hancur Hatinya Di hadapan Allah SWT Namun Tawbat Agar Diterima Oleh Allah SWT Hendaknya Memunihi Syarat-syarat Yang akan Disebutkan Berikut ini Walid Tawbatin Nasuh Allati Amar Allahu Biha Syurutun Khumsah Wahia Dan Tawbat Yang Nasuh Tawbatan Nasuhah Tawbat Yang Benar-benar Tawbat Yang Tulus Dan Murni Yang Diperintahkan Oleh Allah SWT Memiliki Lima Syarat Sebagai Mana Disebutkan Berikut Ini Syarat Yang Pertama Dari Syarat Tawbatan Nasuhah Adalah Al-ikhlas Iaitu Ikhlas Kepada Allah SWT Biantakuna Tawbatuhu Kharisatan Liwajhi Allah SWT Iaitu Melakukan Tawbatnya Ikhlas Hanya Mengharap Wajah Allah SWT Sehingga Sehingga Seorang Yang Bertobat Kepada Allah Bertobat Dari Dosanya Itu Dalam Rangka Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah Mencari Cinta Dan Mengagungkan Allah SWT Mengharap Pahala Darinya Takut Dari Sisanya Ini Adalah Ikhlas Dalam Tawbat Kepada Allah SWT Kemudian Syarat Yang Kedua Agar Tawbat Sesama Allah SWT Agar Tawbat Tersebut Menjadi Tawbatan Nasuhah Hendaknya An Yatrukal Ma'siyah Allati Kana Mutalab Bisan Dihah Hendaknya Orang Yang Bertaubat Meninggalkan Ma'siyat Yang Mana Ia Bergelimang Dengan Ma'siyat Tersebut Hal itu Diwujudkan Fa'inkan Fi'na Muharramin Aqla'a Anhu Filhal Jika Dosa Tersebut Berupa Perbuatan Yang Haram Dilakukan Maka Hendaknya Ia Tinggalkan Perbuatan Haram Tersebut Seketika Itu Pula Wa'inkan Tarka Wajib Yumkinu Qadauha Badara Bi'ada'ihi Kazzaka Walhaj Jika Perbuatan Ma'siyat Tersebut Berupa Meninggalkan Kewajiban Yang Mungkin Untuk Dikodoh Atau Diganti Maka Hendaknya Ia Bersegera Untuk Mengerjakannya Seperti Membayar Zakat Atau Melaksanakan Ibadah Hajib Wa'inkanatil Ma'siyatu Tata'allaku Bi'hat Adami Bi'ankana Malan Raddahu Ila Sahibihi In Kan Hayya Jika Ma'siyat Tersebut Berkenaan Dengan Hak Manusia Hak Sesama Manusia Berupa Harta Maka Hendaknya Ia Kembalikan Harta Tersebut Kepada Pemiliknya Jika Pemiliknya Tersebut Masih Hidup Atau Ila Warasati Inkana Majjita Atau Dikembalikan Kepada Ahli Waris Pemilik Harta Tersebut Jika Pemilik Harta Tersebut Telah Meninggal Wa'inkana La Ya'arifu Sahibahu Tasaddaq Bi'ilah Jika Ia Tidak Mengetahui Pemilik Harta Ini Apakah Masih Hidup Atau Tidak Maka Hendaknya Ia Bersedekah Atas Namanya Wa'inkan Alhaq Ghibatan Istahallahu Minha Jika Maksiat Tersebut Berupa Ghibah Ghibah Sebagaimana Dikatakan oleh Nabi Sallallahu Assalam Dalam Hadis Hadis Dikatakan oleh Muslim Dari Abu Hurairah Zikruka Akha Kabima Yakrah Itu Menyebutkan Saudaramu Apa-apa Yang tidak Dia Sukai Maka Bagaimana Cara Tawbatnya Istahallahu Minha Ia Meminta Kehalalan Dari Perbuatan Ghibahnya Dengan Cara Ia Minta Dihalalkan Dari Dosa Ghibah Tersebut Jika Orang Yang Digibahi Tersebut Mengetahui Perbuatan Ghibahnya Terhadapnya Atau Jika Ia Takut Diketahui Maka Hendaknya Ia Memintakan Ampun Kepada Orang Yang Ia Ghibahi Wa abdala Ghibatahu Bimad'ihi Wassana Alayhi Fil Majlis Alladhi Tabahu Fih Dan Hendaknya Ia Mengganti Pembicaraan Ghibahnya Dengan Menjebut Atau Dengan Memuji Orang Yang Digibahnya Dan Menyanjungnya Di tempat Yang mana Ia Menggibahi Orang Tadi Karena Kebaikan Itu Bisa Menghilangkan Keburukan Sebagai Mereka Allah Subhanahu Wa ta'ala Dalam Al-Quran Surah Hud Ayat 114 Innal Hassan Yudh Hib Nass Sayyiat Zalika Zikra Lidzakirin Sesungguhnya Kebaikan Itu Bisa Menghilangkan Atau Bisa Menghapus Kejelekan Itulah Peringatan Bagi Orang-orang Yang Mengingat Dan Juga Sabda Nabi Sallallahu A.W. Dalam 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 Hadis Yang Sarat 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 Taubat Adalah Meninggalkan Masyiat Jika Masyiat Tersebut Berupa Perbuatan Haram Maka Segera Ditinggalkan Perbuatan Haram Tersebut Jika Dosa Tersebut Berupa Meninggalkan Kewajiban Maka Hendaknya Dilakukan Kewajiban Tersebut Sesegera Mungkin Jika Masyiat Tersebut Berkenaan Dengan Hak Manusia Maka Hendaknya Ia Tunaikan Ia Halalkan Hak Tersebut Jika Pemiliknya Masih hidup Kita Bayar Kepada Pemiliknya Jika Sudah Meninggal Maka Kita Tunaikan Kepada Ahli Warisnya Jika Tidak Diketahui Maka Sedekahkanlah Hatta Tersebut Atas Nama Orang Yang Kita Ambil Hak Jika Dosa Tersebut Berkenaan Dengan Ghibah Jika Ia Tahu Maka Hendaknya Meminta Kehalalan Dari Orang Yang Digibahi Jika Ia Khawatir Ia Mengetahuinya Maka Hendaknya Ia Memintakan Ampun Kepada Orang Yang Kita Yang Digibahinya Atau Dan juga Mengganti Pembicaraan Yang tadinya Ghibah Menjadi Ujian Dari Orang Yang Sebelumnya Kita Ghibahi Karena Kebaikan Bisa Menghapus Kejelekan Kemudian Syarat Yang ketiga Diantara Syarat Tawabat Tesuha Adalah Menshuruti Tawbah An Yandama Ala Fi'lil Ma'asiyah Hendaknya Seorang Yang Berbuat Ma'asiyah Menyesali Perbuatan Ma'asiyah Tersebut Dan Berangan Angan Seandainya Ia Tidak Melakukan Ma'asiyah Tersebut Seandainya Ia Tidak Melakukan Dosa Tersebut Hal itu Agar Menimbulkan Dalam Hatinya Rasahina Dan Hati yang Hancur Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Melakukan Perbuatan Ma'asiyah Tersebut Kemudian Syarat Yang keempat Dari syarat Tawabat Nasuhah Adalah Berazam Bertekad Tidak Melakukan Perbuatan Ma'asiyah Tersebut Selamanya Wahadihi Thamratu Tawbah Dan Inilah Buah Dari Tawbah Bahkan Wahiyad Dalilu Ala Siddiq Sahibiha Dan Itu Adalah Tanda Kejujuran Tawbah Orang Tersebut Sebagian Salaf Mengatakan Jika Seseorang Masih Melakukan Dosa Setelah Ia Bertawbah Berarti Itu adalah Tawbah 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 Kemudian Syarat Yang kelima Diantara Syarat Tawbah Tawbah Adalah Antakun Tawbah Fi Waktihal Muqaddar Hendaknya Tawbah Dilakukan Pada Waktunya Yang sudah Ditentukan Fa In Kanat Ba'da Nihayat Hala Tukbal Jika Tawbah Dilakukan Setelah Waktunya Berakhir Maka Tawbah Tersebut Tidak Akan Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Lalu Kapan Tawbah Itu Berakhir Atau Kapan Pintu Tawbah Ditutup Bagi Seorang Hamba Pertama Sebagaimana Jelaskan Dalam Hadis Abu Hurairah Rasulullah Sallallahu A'li Bersabda Barang Barang Siapa Yang Bertaubat Kepada Allah Sebelum Matahari Terbit Dari Arah Barat Atau Dari Tempat Terbenamnya Maka Allah Akan Menerima Taubat Dan Yang Kedua Adalah Sebagaimana Derserah Dalam Hadis Nabi Sallallahu Dari Abdullah Bin Umar Radiyallahu Ta'ala Nabi Sallallahu Bersabda Inna Allah Yaqbalu Taubat Al-Abdi Malab Yugar Gir Sungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Akan Menerima Taubat Seorang Hamba Selama Iya Belum Sakartul Maud Atau Selama Nyawanya Belum Sampai Di Kerongkongan Atau Nyawanya Sampai Di Kerongkongannya Sehingga Seperti Orang Yang Sekaratul Maud Disaat Sakit Jadi Itulah Pembahasan Pada Kesempatan Kali Ini Penulis Menjelaskan Bahwa Seorang Manusia Seorang Hamba Allah Subhanahu Wata'ala Wajib Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Seorang Manusia Itu Tidak Lepas Dari Maksiat Dan Kekurangan Dalam Melaksanakan Ketaatan Hendaknya Taubat Dilakukan Ketika Meninggalkan Maksiat Ketika Melakukan Maksiat Atau Ketika Meninggalkan Kebaikan Yang Diperintahkan Kepadanya Dan Juga Hendaknya Taubat Dilakukan Dengan Segera Dan Tidak Boleh Ditunda-tunda Karena Seorang Manusia Tidak Tau Kapan Maut Akan Menjemput Dan Karena Maksiat Itu Kejelakan Itu Akan Melahirkan Kemaksiatan Lagi Jika Dibiarkan Tidak Ditaubati Maka Akan Menjadikan Hati Seorang Itu Keras Jauh Dari Allah Subhanahu Wata'ala Dan Akan Menjadikan Iman Semakin Lemah Dan Juga Hendaknya Seorang Manusia Betapapun Ia Maksima Di Bulan Ini Hendaknya Ia Tutup Bulan Yang Penuh Berkaidi Bulan Ramadhan Dengan Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Mengerjakan Apa yang Allah Cintai Dan Meninggalkan Yang Tidak Allah Subhanahu Wata'ala Ridai Dan Mengejar Ketertinggalannya Apa Saja Kekurangannya Di Awal Bulan Ramadhan Ini Agar Ia Tutup Bulan Ini Dengan Kebaikan Dan Tobat Kepada Allah Subhanahu Taubat Seorang Hamba Dianggap Nasuh Murni Benar-benar Diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Harus Memenuhi Lima syarat Yaitu Yang pertama Ikhlas Pada Allah Subhanahu Wata'ala Yang kedua Meninggalkan Maksiat Yang ia Lakukan Yang ketiga Yaitu Menyesali Maksiat Yang ia Lakukan Kemudian Yang keempat Bertekad Tidak Akan Mengulangi Perbuatan Maksiat Tersebut Selamanya Kemudian Yang kelima Hendaknya Taubat Tersebut Dilakukan Sebelum Waktunya Habis Itu sebelum Terbit Matahari Dari arah Barat Dan Sebelum Nyawa Ada di Kerongkongannya Demikian Yang bisa Dibahas Kemudian Penulis Menutup Dengan Doa Allahumma Man la Tadurruhul Maqsiyah Wa la Tanfa'uhu Ta'ah Ya Allah Zat Yang Tidak Memadaratkan Ya Masyiat Ya Allah Zat Yang Mana Masyiat Tidak Madarat Baginya Dan Juga Ketaatan Tidak Bermanfaat Baginya Berilah Kami Rejeki Agar Bertawbat Dan Kembali Kepadamu Bangkitkan Kami Ya Allah Dari Tidur Kelalayan Ingatkanlah Kami Agar Bisa Memanfaatkan Waktu Luang Ya Allah Jadikanlah Kami Termasuk Orang-orang Yang Bertawakkal Kepadamu Kemudian Engkau Cukupkan Dan Jadikanlah Kami Orang-orang Yang Meminta Petunjuk Kepadamu Kemudian Engkau Beri Petunjuk Kepadanya Dan Jadikanlah Kami Orang Yang Meminta Tolong Kepadamu Kemudian Engkau Tolong Dan Merendah Kepadamu Lalu Engkau Kasihani Ya Allah Ampunilah Kami Kedua Orang Tua Kami Dan Seluruh Kau Muslimin Demikian yang bisa disampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Mudah-mudahan Allah Menutup Bulan ini Bagi kita semua Dengan Tawbat Kepadanya Dan Menerima Tawbat kita Mengampuni Dosa kita Dan Menerima Seluruh Amal Ibadah kita Allah Matkabal Minna Innaka Antas Samiu Al-Alim Wata Alayna Innaka Antas Tawabur Rahim Adha Assalamuala Nabi Muhammad Wa Ala Alihi As-Sahabihi Assalam Waakhiru Da'wan Alhamdulillahi Rabbil Alameen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum